Halo guys, pagi-pagi-pagi sahabat pilot SJRC Indonesia Pagi ini kita mau coba tes aplikasi terbaru Yang dibuat oleh salah satu hasil karya teman pilot kita di komunitas SJRC Indonesia Yaitu aplikasi 330 versi bahasa Indonesia guys Jadi ini baru rilis dan satu-satunya Yang ada di Indonesia pertama kali aplikasi SJRC berbahasa Indonesia Jadi sangat lembut sekali buat teman-teman khususnya pemula Dalam menggunakan aplikasi ini karena sudah berbahasa Indonesia guys Jadi kita mau coba long range sekalian ya tes jarak Kita terbang nanti ke arah sana guys ya Jadi kita terbang ke arah sana ya Ini di daerah Madland Tanggerang guys Kita arah sana mungkin nanti bisa ke arah Jakarta ya perbatasan Ya mudah-mudahan aplikasinya ini berjalan lancar Tidak ada kendala Dan bisa dipergunakan oleh teman-teman pilot SJRC Indonesia Oke guys Kita langsung saja untuk review bagaimana aplikasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Oke Kita langsung cabut saja kayak sekarang Sip Oke jadi inilah tampilan FPP di aplikasi 330 berbahasa Indonesia Oke telemetrinya memang betul Semua berbahasa Indonesia Dan disini ada tempelan-tempel waktu penerbangan ya Jadi enak buat teman-teman lihat ada real timenya Oke langsung saja kita gas FPP lancar ini Cuaca juga sangat mendukung Cerah Waktu menunjukkan pukul 6.29 pagi Sudah di jarak 300 meter guys Dan ketinggian di 83 meter Nah ini di bawah kita perumahan Grand Lake City guys Kita gas terus disini Sejauh ini FPP sangat lancar Dan intervensi geometrical juga cukup bagus Angka GPS di angka 15 Oke baterai juga oke Oke jarak sudah sampai limit ya Dan ternyata di aplikasi ini memang jarak sudah dibatasi Tinggi maksudnya ya Tinggi sudah dibatasi di 120 meter sesuai regulasi penerbangan Indonesia Jadi memang harus demikian ya Aplikasi ini harus memang dibatasi Jadi sesuai dengan ketentuan regulasi penerbangan pesawat tanpa awak di Indonesia Oke jarak sudah 700 meter lancar FPP nya masih bagus Kita gas terus Ini di bawah kita masih di perumahan Grand Lake Menuju arah Ini sudah sedikit mulai patah-patah ya FPP nya Speed nya saya pakai mode sport Dan ini untuk tampilan telemetri jarak dan ketinggian menggunakan satuan meter guys Jadi teman-teman bisa lihat Kecepatan rata-rata di 35 meter 35,6 Nah ini FPP nya sudah mulai nge-lag ya Tapi tetap masih bisa jalan terus ya Jaraknya di remote masih jalan terus Nah ini sudah di 1200 meter guys Masih kita gas terus Kita dorong terus drone Masih terhubung dengan remote Masih aman guys Untuk aplikasinya sih berjalan lancar ya Tidak ada bugs ya Kalaupun ada delay itu memang Di FPP itu memang Intervensi dari Area penerbangan yang kita lalui ya Mungkin gangguan-gangguan Intervensi pasti ada apalagi ini di daerah padat pemukiman Sudah di jarak 1500 guys 1500 meter Kita masih coba Tembus terus Apakah bisa mencapai Jarak maksimal Sesuai spek SJRC F11 Pro ini Yaitu 3000 meter atau 3 kilometer Ya ini sudah Patah-patah ya delay Tapi jarak masih jalan terus Ya masih kita coba dorong terus saja Ya di Ini sudah di 1800 meter Sudah mendekati 1800 meter Ya Apakah drone SJRC ini mampu menembus jarak 3 kilometer Di pemukiman padat Intervensi Mendekati 2 kilometer guys Ya jarak di 2 kilometer sudah tembus Ya sudah ada warning Agar memperhatikan arah angin Jangan sampai Ulang lawan angin ya Nah baterai cukup bagus ini 97% ya Nah ini sudah mentok Sudah delay Delay di 2000 meter ini Ini tidak gerak-gerak FPP Di Mentok di 2151 meter Nah disini Saya di remote sudah connecting ya Sudah putus sinyal Sudah putus nih guys Ya Jadi saya diamkan saja Kita lihat Bagaimana kelanjutannya Untuk teman-teman yang Terbang jauh Tidak usah khawatir Karena drone SJRC Ini sudah dilengkapi dengan fitur Smart RTH Artinya drone akan pulang dengan sendirinya Ketika putus sinyal Asal teman-teman pastikan GPS nya sudah lock Ya Sebelum take off sudah lock ya Dan home point nya juga sudah teman-teman Lihat sesuai gitu Ya kita tunggu saja guys Memang Ya saat-saat menebarkan Kalau long rank itu Ketika putus sinyal Itu di menit pertama Dan menit kedua ya Karena harusnya di menit kedua Itu ketika Tampilan di remote Itu jarak itu Sudah harus ada perubahannya Ini masih connecting ya Kita tunggu masih connecting dia Nah ini kan sudah nyambung Jadi sudah RTH guys Ternyata Di tempat yang saya terbangan ini Ini mentok di jarak 2100 meter guys Ya lumayan lah Untuk di wilayah perkotaan Yang padat intervensi Ya baterai sudah 73% Drone sudah kembali pulang Ke arah home point Ya ini speed nya masih di Sport Di 36,7 meter Kilometer per detik guys Arah pulang aja ini Masih patah-patah ya Masih delay ya PP nya Berarti Intervensi di sekitar sini Memang cukup kuat Gitu ya guys ya Oke yang penting Drone aman Pulang RTH sesuai Home point Itu yang terpenting guys Jadi teman-teman Pilot Kalau long rank Gak usah khawatir Harus Bersikap tenang sih Yang pasti ya Ini jarak masih di 1300an meter Ya masih patah-patah guys Gak apa-apa Yang penting dia sudah Arah pulang Nah itu dia bergerak Jaraknya di 1000 meter lagi Menuju home point Ya Arah balik ya Ini kita ke arah balik Ya Jadi kalau teman-teman Long rank Ini tip untuk long rank Ketika Baterai sudah di angka 60% Di jarak berapapun Sebaiknya teman-teman RTH Atau pulang saja ya Jangan memaksakan Untuk terbang Lebih jauh ya Karena Kalau baterai sudah Di bawah 50% Itu khawatirnya Tahu teman-teman Ketika balik Di hadang Angin Sehingga drone Melawan angin Tentu akan Lebih menguras Baterai Kalau baterainya sudah drop Sudah dipastikan Tidak akan sampai home point Dan dia akan landing Darurat Itu yang jadi mas Yang ditakutkan Teman-teman ya Oke ini sudah arah pulang Menuju Home point Di depan kita itu Ada rumah sakit Maya Pada ya Tempat kita take off Di jarak 400 meter Nanti Kalau sudah Dekat Kita Sekalian Review juga Fitur-fitur yang ada Nah ini Di Petanya ini Di map ini Berbeda ya Tampilannya dengan Aplikasi lainnya Ini ada kayak Garis ya Yang memandu Arah Drone Di peta ya Jadi moncongnya itu Yang Ada Rona hijau itu Itu arah kembali Ke arah home point Oke Jarak sudah di 80 meter Sudah di home point Sudah di atas kita Drone sudah kembali Berarti sudah Aman Sudah di atas kita Oke Kita stop aja dulu Di sini Apa Home RTH nya Nah ini Responnya Pakai bahasa Indonesia Kalau di aplikasi Luar itu kan Pakai bahasa Inggris Kalau ini Pakai bahasa Indonesia Guys Gitu dia Pakai bahasa Indonesia Oke Nah ini kita coba Lihat menunya Memang masih sama Dengan yang Ada di aplikasi 330 terbaru Kita coba Fitur Orbit Nah ini fitur orbit Kita coba tes Cukup lancar guys Tidak ada Bugs Tidak ada Kendala Nah dia mulai Berputar Untuk orbit Jadi Cukup oke Kalau menurut saya Aplikasinya cukup bagus Cukup recommended Untuk dipergunakan Dan aman Ini aman guys Saya Sudah tes jarak Sampai tembus Di atas 2 km Itu aman Dan ini tes Fitur-fitur yang lain Kita coba juga Ini fitur Orbit Ya Di ketinggian 30 meter guys Ya ini suasana Di matline Pagi hari Oke Kita coba lagi Fitur yang lainnya guys Kita stop dulu Fitur orbit Kita coba kembali Di Fitur yang lain Iya Kita turunkan dulu Ketinggiannya Ini saya mau coba Fitur Fitur Follow Ya Yaitu fitur Dimana drone Mengikuti GPS Dari HP Jadi kemanapun HP nya Itu Kita gerakan Dia akan mengikuti Posisi GPS Di HP Oke Kita Kendiakan lagi Ya cukup lah Kira-kira segini nih ya Iya Iya Kita gak usah terbang jauh Karena baterai sudah Di bawah 50% guys Ya kita buka lagi Menu Fitur yang ada Dan kita Coba Fitur Follow Nah ini ya Fitur follow GPS Kita hidupkan Oke Saya turunkan dulu Gimbalnya Nah ini saya berjalan ya Saya jalan Saya jalan Lihat kita lihat Ya kelihatannya drone sudah mulai Merespon ya Mengikuti gerakan Ya arah saya jalan Nah ternyata Ya Bekerja ya guys Berfungsi dengan baik Drone mengikuti saya Ini berjalan Jadi kalau teman-teman pakai motoran ini juga enak nih Fitur ini nih ya Drone akan mengikuti track Oke sekarang kita coba fitur portrait ya Ini kita coba Fitur mode portrait Di aplikasi ini ya Nah ini ya Jadi sudah portrait Posisinya portrait Mode portrait guys Ini kalau teman-teman buat Story atau di Real di Medsos ya Oke kita balik lagi Kita coba lagi aplikasi Apep fitur yang lain Nah ini kita coba Fitur Ini video ya Pakai lambayan tangan Nah berfungsi guys ya Ini sudah merekam videonya Oke Mantap Oke kita coba lagi fitur Foto dengan menggunakan Gestur tangan Ya Peace Nah ini ternyata Bekerja guys ya Untuk selfie-selfie nih guys Ya Mantap Nah Ya Fitur fotonya Dengan gestur Bekerja baik Oke kita Coba kembali Apalagi Fitur yang ada Disini Nah kita coba Fitur zoom Ya Untuk memperbesar Tampilan Objek Nah ini Bekerja dengan baik ya Zoom nya Oke Kita lihat lagi fitur-fitur yang lain Apalagi guys Oke Kayaknya itu saja cukup Mungkin karena baterai sudah Drop ya Mungkin saya coba Sambung nanti Dengan Video yang lain Yang pasti Hasil dari APK ini Cukup baik Berjalan lancar guys Oke Mantap guys Oke guys Jadi itu tadi Sudah saya review Menerbangkan drone SGRC F11 Versi 2 Ini punya saya Yang saya gunakan Jadi tadi kita sudah terbang Dari arah sana Guys ya Ya Alhamdulillah itu bisa tembus Di jarak Dua ribuan meter guys Ya lumayan lah ya Dan Di aplikasi juga Tidak ada gendala Tidak ada bugs Tidak ada gendala Jadi berjalan lancar Dan Sekalian juga Saya review Fitur-fitur yang ada Di aplikasi tersebut Yang pasti aplikasinya Itu keren guys Jadi dia sudah Berbahasa Indonesia Jadi memudahkan Teman-teman Untuk melihat Telemetri yang ada Di aplikasi tersebut Oke Semoga Review ini bisa Bermanfaat Dan bisa Berguna Untuk teman-teman semua Ya nantikan Review-review lainnya Untuk Oh ya salah satu Keunggulan dari aplikasi ini juga Di aplikasi ini itu Ada link Untuk langsung Tanya jawab Atau diskusi Dengan pembuat Aplikasi ini Dan dengan grup komunitas SJR Indonesia tentunya Oke Salam satu langit Let's fly and share together See you next guys Bye-bye Bye-bye Bye-bye